Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pempengaruh media sosial Alif Tegah membuat pengakuan sudah berkahwin dua dengan seorang wanita pada 18 November lalu. Alif atau Muhammad Hazalif Muhammad Hazani berkata dia membuat pengakuan itu bagi menelakkan sebarang fitnes selain tidak mahu, pernikahan berkenan menjadi buah mulut orang. Mungkin selama ini ada yang terdengar atau memang tahu berita mengenai saya sudah bernikah, baik Alhamdulillah berita tersebut adalah benar saya pun sudah bernikah. Tujuan hantaran ini adalah untuk menyampaikan kabar berita sekaligus menjab segala spekulasi tentang sayang dan menjelak daripada sebarang fitnes katanya. Alif membuat pengakuan itu menelusi hantaran di laman Instagram miliknya pada petang ahad. Personality media sosial itu bagaimanapun tidak mendedahkan butiran mengenai identiti istri kedua itu. Dalam pada itu, Alif turut mengakhirkan rasa kagum terhadap istri pertamanya yaitu Aisyah Hijana kerana tabah berkongsi kasih bersama seorang wanita lain. Terima kasih khususnya kepada istri saya, Aisyah Hijana kerana bersabar dan apa yang telah berlaku, tabah dan masih kuat berada di sisi menemani saya walaupun saya tahu perik bagaimana-mana wanita menerima hakikat ini. Aisyah adalah wanita pilihan Allah yang kuatnya luar biasa dan saya juga takjub dengan kekuatan dalam hadapi setiap ujian-ujiannya lagi. Sementara itu, Aisyah telah menduakan kebagian Alif bersama madunya dan berharap orang ramai tidak bersyakab buruk mengenai perkawinannya itu. Doakan yang baik-baik buat kami berdua, saya mohon agar tidak berkata yang buruk kepada Alif maupun istri barunya jelasnya. Untuk rekod, Alif dan Aisyah mendirikan rumah tangga pada 2017 dan mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata. Oktober lalu, Aisyah menerahkan perkawinan mereka cuba dihimpit pihak ketiga yang juga bekerja sendiri. Aisyah turut memaklumkan, dia turut membawa Alif berubat selepas dia dipercayai terkena penyakit Ainz selepas diganggu sihir pemisah. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.